Intro Shalom saudara-saudara, tetap semangat ya saudara Kita akan masuk dalam perenungan kita Pada hari ini yaitu Masmur 71 saudara Nah sebelum saya membaca dan merenungkan Mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini Mari kita bersatu dalam doa Tuhan kuasai pikiran kami Kami tidak memberikan ruang gerak kepada kuasa lain Untuk menguasai pikiran kami Karena kami tahu hanya Tuhan yang mampu Untuk menguasai kami dengan karya rohumu yang kudus Berbicara lah bagi kami lewat firmanmu ya Bapak Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi Kita akan baca firman Tuhan dalam perenungan kita Yaitu Masmur 71 Yaitu tentang doa minta perlindungan di masa tua Nah kita akan baca di ayat bagian firman Tuhan ini Ayat yang ke-7, ayat 6-7 saudara Dan nanti kita akan lompat saudara Juga kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-18 Ini adalah bagian yang perlu Saya sampaikan bagi kita semua Ayat 6 Kepada mula aku bertopang mulai dari kandungan Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku Engkau yang selalu ku puji-puji Jadi ternyata Perbuatan Tuhan itu ajaib dalam hidup kita Ketika kita bisa hadir dalam dunia ini Karena pertemuan antara orang tua kita Papa dan mama kita Dan kemudian Tuhan bekerja di dalamnya Berkarya di dalamnya Dan menghasilkan seorang anak Dan itu saya dan saudara Kita patut bersyukur Karena apapun juga saudara Yang hari ini kita nikmati Kondisi apapun yang terjadi dengan keluarga kita Dengan orang tua kita Dengan anak kita Tidak boleh ada satupun kita yang mengeluh Karena kita tahu Kita ada semua oleh karena Tuhan Bukan semata-mata karena Andil dari manusia itu sendiri Tetapi karena karya Tuhan yang besar Tanpa Tuhan kita tidak ada sampai hari ini Maka poin pertama yang perlu saya sampaikan bagi kita Jangan mengeluh Karena hidupmu hari ini Tapi belajar untuk bersyukur Karena orang mengeluh bukan karena dia lagi dalam keadaan susah saja Bahkan ketika dia memiliki banyak hal saja Atau harta yang banyak dia juga bisa mengeluh Maka ini yang perlu saya sampaikan Ayat yang ke-6 tadi katakan Berpertopang mulai dari kandungan Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku Engkau yang selalu ku puji-puji Kita tahu dari awal kita lahir Sampai dengan hari ini Mulut kita tetap memuji Tuhan Di ayat yang ke-18 Juga sampai masa tuaku Dan putih rambutku Ya Allah Janganlah meninggalkan aku Supaya aku memberitakan kuasamu Kepada angkatan ini Keperkasaanmu Kepada semua orang Yang akan datang Sudara ini adalah ungkapan dari pemasmur Yang begitu jelas sekali Juga sampai masa tuaku Dan putih rambutku Ya Allah Jangan meninggalkan aku Oh Rabu saya sudah putih nih sedara Jadi jangan sampai engkau meninggalkan aku Ini adalah ungkapan Bagi mereka yang minta perlindungan di hari Tuhan Maka ingat baik-baik Bagi engkau yang sudah terus menikmati Tahun-tahun emas Tuhan tambahkan usia kita Tanpa disadari Kita sebentar lagi punya cucu Dan segala macam Ingat Sampai masa tuaku Engkau tetap Tuhanku Dan engkau tidak akan meninggalkan aku Ungkapan kedua ini Menjadi satu Deklarasi kita Bersama Bahwa sampai masa tua kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Karena kita adalah umat pilihannya Sesedara yang saya kasih Di dalam nama Tuhan sekristus Hari ini Kita hidup oleh karena anugerah Tuhan Apapun yang terjadi Tetap penuh dengan ucapan syukur Dan kalau kita ditambahkan usia Itu berarti Tuhan memberikan percayaan kembali hari ini Untuk kita berbuat sesuatu yang baik Di mata dia Mari kita bersatu dalam doa Tuhan terima kasih untuk kebaikanmu Firmanmu mengingatkan kami Tuhan Dan memberikan sebuah spirit baru bagi hidup kami Untuk kami memohon padamu Tuhan Sampai masa tuaku Sampai rambut memuti Engkau tidak akan meninggalkan kami Tapi engkau tetap menjaga dan memelihara kami Di dalam nama Tuhan sekristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Aamiin Sedara tetap semangat Jaga kesehatanmu Dan ingat Positive thinking God bless you Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih atas dukungan Anda